Tingkat permintaan kebutuhan akan ojek ini bisa dibilang sangatlah tinggi Ya cuman yang jadi permasalahan disini jumlah ojek di jalanan sudah melampaui kapasitas Ya kibatnya sering terjadi persaingan yang tidak sehat Ya bahkan tak jarang kita jumpai di jalanan terjadi pertengkaran antar sesama ojek Ya semoga para ojek-ojek semua dijauhkan dari hal-hal yang demikian itu Ya selain itu perilaku konsumen ini semakin zaman berkembang ya semakin gengsi Ya mulai dari mandang fisik, mandang motor Ya inilah yang akan kita dalami di video kali ini Ya sebelum itu ya jadi berhubung channel ini sudah 3000 subscriber ya saya adakan giveaway Ya untuk persyaratannya mudah saja kalian tidak perlu mensubscribe channel ini Ya kalau mau subscribe juga silahkan ya syaratnya kalian cukup komen saja Blah-blah-blah Kemudian di akhir komentar itu kalian masukkan nama Instagram kalian atau nama Facebook kalian Ya jadi untuk hadiahnya atau full price-nya ini 10.000 untuk 10 orang temenang Ya jadi hadiahnya ini akan dikirimkan berupa pulsa ya pulsa 10.000 Atau bagi kalian mungkin yang tinggal di kota Bobo jika saja kalian menang Kalian bisa juga ambil uang tunai Ya saya akan langsung datang bawa hadiahnya ke rumah teman-teman sekalian Nanti gue chat, gue DM Ya nanti kalian kasih lokasinya jika seandainya kalian menang Ya pesan saya cuma satu ya kalian cukup nonton video ini sampai habis ya Ya bagi kalian yang sudah kenal saya ya saya pasti tidak akan melakukan settingan-settingan dalam urusan giveaway ini ya Karena ini menyangkut masalah nama baik channel ini sendiri Awalnya saya beranggapan bahwa menjadi ojek ini adalah pekerjaan dan tahan Ya benar saja saat awal mulang ojek ya saya ditertawakan dan bahkan diolok-olok oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Ya memang benar ya apapun yang kita lakukan akan selalu terlihat salah di mata orang yang membenci kita Karena bagi saya ojek ini adalah pekerjaan yang sangat mulia Ya karena kegiatannya adalah menolong orang yang hendak berpergiat Ya khususnya untuk ojek keliling Di video kali ini saya akan berbagi sedikit cerita dan pengalaman selama lebih 2 bulan ini nge-ojek keliling Ya termasuk di dalamnya jumlah gaji, strategi, juga tantangan dan hambatan yang akan selalu menghantui ojek-ojek keliling di luar sana Seperti yang kita ketahui terdapat 3 jenis ojek untuk saat ini Yakni ojek online, ojek pangkalan, dan ojek keliling Ya saya disini termasuk ke dalam golongan ojek keliling Dan jika boleh saya katakan ojek keliling ini merupakan titik pengorbanan tertinggi dari seorang ojek Ya karena ojek keliling ini membutuhkan modal bensin yang tidak sedikit untuk keliling dari satu tempat ke tempat yang lainnya Ya beda halnya dengan ojek pangkalan yang hanya duduk dan menunggu penumpang yang keluar dari lorong Atau ojek online yang hanya tinggal menunggu orderan yang masuk melalui aplikasi Ya jika kita berbicara soal penghasilan atau pendapatan ojek keliling Ya ini jelas sangat tidak menentu Ya karena apa? Karena jalanan ini penuh dengan ketidakpastian Ya ada hari dimana penumpang rame dan ada hari juga dimana penumpang ini sepi Ya oke kita ambil rata-ratanya saja Ya jadi dalam kondisi normal jumlah penghasilan ojek untuk satu harinya itu bisa berkisar diantara 50-100 ribuan Atau bisa lebih ya tergantung nasib dari tukang ojek itu Ya sebenarnya penghasilan ojek juga ini ditentukan oleh tarif pada suatu wilayah Ya jadi normalnya untuk di daerah saya, di daerah bau-bau Tarif ojek keliling ini atau tarif ojek secara keseluruhan bisa berkisar diantara 7-10 ribu Ya tarif ojek ini perlu kalian ketahui Ya karena tidak semua tukang ojek ini jujur Ya pesan saya jangan sekali-sekali kalian naik ojek tanpa menanyakan tarifnya terlebih dahulu Ya kalian tahulah kenapa Dan selama lebih dari 2 bulan ini ngejek saya tidak pernah mematok tarif kepada konsumen saya Ya jika mereka bertanya berapa ongkosnya saya selalu katakan kasih seperti biasanya Dan entah kebaikan apa yang pernah saya lakukan saya selalu dikasih uang lebih saat mengantar penumpang Oke jadi saya akan membagikan strategi ojek keliling Ya ini versi saya ya Ya jadi pertama yang harus kita pelajari disini adalah Memahami lingkungan jalanan yang ada di kota kita Oke yang pertama kita harus mempelajari rute atau jalur Oke tujuannya disini adalah Agar mempercepat waktu kita dalam mengantar penumpang Oke Ya jadi kalian bisa gunakan hari pertama ngejek untuk mempelajari rute atau jalur ini Dan pelajaran kedua yaitu mempelajari kondisi jalanan Ya pada bagian ini kalian harus ingat kondisi jalanan pada setiap saat Ya jadi pada setiap jam dan pada setiap hari Ya jadi kalian catat bila perlu Ya pada saat jam sekian hari sekian di jalanan ini kondisinya rame atau tidak Ya jadi kalian harus catat bila perlu ya Oke jika sudah kalian catat selanjutnya kalian mulai tetapkan rotasi Oke jadi maksud rotasi disini adalah jalur yang akan kalian lalui Ya jadi untuk melakukan rotasi ini kita tidak boleh sembarangan Ya tujuannya agar pengeluaran bensin ini bisa lebih optimal dan bisa mendapatkan penumpang dengan lebih cepat Ya jadi kalian rotasinya ini pada jam-jam tertentu bisa berbeda-beda Karena kondisi jalanan tertentu pada jam-jam tertentu juga berbeda Ya jadi ada jalanan yang paginya rame dan ada juga jalanan yang paginya sepi Ya saya kira itu adalah bagian tugas kalian ya Ya jadi itu kalian yang tentukan karena kalian yang paham dengan kondisi jalan di daerah kalian Oke saya kira demikian untuk rotasi ya Selain mengenali lingkungan jalanan sebagai seorang ojek Sudah seharusnya kita selalu ingat bahwa kegiatan kita ini adalah mengantar penumpang Ya oleh karenanya sangatlah penting untuk mengenali penumpang Ya kita harus tahu apa yang disukai oleh penumpang Dan bagaimana cara agar kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka Akhir-akhir ini saya melihat kebanyakan penumpang suka pilih-pilih ojek Ya khususnya untuk para ciwi-ciwi Kebanyakan dari mereka menetapkan standar bahwa ojeknya harus ganteng Ya minimal putih lah Ya mereka gak mau kalau ojeknya om-om Ya selain itu motornya harus meti Ya mau tidak mau sebagai seorang ojek kita harus mengikuti permintaan tersebut Dan inilah salah satu tantangan dan hambatan jika menjadi seorang ojek Harus saya akui bahwa menjadi ojek ini tidaklah mudah Dibutuhkan kesabaran yang ekstra dalam mencari penumpang Ya sekalipun kita sudah menerapkan strategi yang sudah saya jelaskan tadi Ya karena semua balik lagi kepada rezeki kita masing-masing Apalagi jalanan ini penuh dengan ketidakpastian Kita tidak tahu kapan jalanan ini ramai dan kita tidak tahu kapan jalanan ini sepi Ya kita hanya bisa berusaha mencari dan mencari Ya yakinlah satu hal bahwa rezeki Allah ini sangatlah luas Tantangan selanjutnya adalah seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi jumlah ojek di jalanan sangatlah banyak Ada ojek online, ada ojek pangkalan, juga banyak sekali ojek-ojek keliling yang berkeliaran di jalanan Akibatnya tak jarang kita jumpai terjadi aksi saling salib menyalib untuk kerebutan penumpang Yang sering menjadi biang pertengkaran antar sesama ojek di jalanan Ya menjadi ojek disini bukanlah pilihan Ya saya ingatkan bagi kalian yang masih muda-muda jangan sekali berpikir untuk menjadi seorang ojek Ya apalagi menjadikan ojek sebagai profesi Ya saya ingatkan sekali lagi ojek ini bukan pilihan Karena apa? Karena jika dilakukan secara terus menerus ini akan membahayakan kesehatan kita Karena apa? Karena kita harus siap bertempur melawan dinginnya angin Bertempur melawan panasnya sinar matahari Dan juga kita harus selalu siap untuk menghirup kotornya udara di jalanan Dan jangan sekali sekali Dan jangan lupa wide-musi jenis